Cara setting Facebook mode profesional agar mendapatkan jangkauan dan pengikut naik drastis guys Oke langsung saja kita masuk ke aplikasi Facebooknya yang sudah dirubah ke mode profesional tentunya guys Oke guys kita masuk ke beranda guys dan saya akan memberikan cara agar banyak penonton Dan video kita baru di upload langsung ditonton oleh akun-akun yang ada di Facebook guys Ini tidak ada rahasia sedikitpun dari saya ini murni untuk memberikan sekedar informasi dan cara-cara bagaimana kita bermain real Facebook tidak sia-sia guys Oke guys disini terpantau kinerja akun saya jangkauan 1,6 juta naik 54% guys dan pengikut bersih 6000 pengikut guys dalam satu bulan ini guys Nah ini fitur-fitur monetisasi kita guys dan kita cek bintang kita mendapatkan kiriman 2 bintang guys dengan nilai dollar 0,02 dollar guys Dan disini iklan real guys kita mendapatkan 15,10 USD Dan disini video-video real kita guys kita cek semuanya untuk membuktikan bahwasannya akun kita ini masih termonetisasi guys Dan setiap video ada nilai-nilai dollar guys yang berjalan setiap waktu ya tidak banyak lumayan untuk beli pulsa guys Oke disini saya akan menunjukkan caranya yang terbaru karena Facebook selalu update terus nampaknya Saya akan memberikan cara-caranya sesuai pengalaman saya tentunya guys Dan disini ada iklan in-stream dan kebetulan menurun guys pendapatan kita 64% guys Disini karena saya jarang sekali mengupload video di atas 1 menit durasi guys Jadi video saya yang durasinya di bawah 1 menit itu langsung otomatis masuknya ke real guys Disini saya akan tunjukkan video-video real saya berapa pemurtaran, berapa penayangan, berapa lagnya dan berapa dibagikan guys Disini rata-rata puluhan ribu ya guys ada juga yang ribuan dan ada juga ratusan guys Dan ada juga video saya satu video real dan jumlah tayangnya sudah sampai setengah juta tayang lebih guys Oke di postingan real saya guys videonya sangat sederhana sekali Hanya memvideokan bis dan truk dan saya edit dan mendapatkan penayangan cukup tinggi guys Apalagi mungkin kawan-kawan yang sudah terbiasa untuk membuat video lebih bagus lagi daripada ini saya yakin Cuman cara uploadnya tentunya tidak boleh salah guys Harus tepat Dan mungkin kawan-kawan disana ada video masak atau ada video tentang olahraga Atau ada tentang hiburan, vlog itu semuanya oke-oke saja guys Karena di Facebook ini cukup mudah untuk mendapatkan penayangan Dan kawan-kawan banyak sekali yang mengiluhkan bahwasannya akhir-akhir ini Penayangan di video-videonya turun drastis untuk saat ini Dikarenakan apa? Karena semua konten kreator baik di Youtube, di TikTok sekarang sudah mulai berpindah ke Facebook guys Karena apa? Facebook menjanjikan bahwasannya video-video Para konten kreator akan ditempelkan iklan dan tentunya mendapatkan penghasilan guys dari iklan tersebut Jadi kawan-kawan yang dari Youtube, TikTok atau aplikasi lainnya yang menghasilkan uang Video yang di upload disana di upload lagi di Facebook guys Makanya video-video tersebut dikumpulkan menjadi banyak guys Nah otomatis Facebook akan membagi-baginya guys Membagi-baginya semakin kecil kita mendapatkan untuk penayangan guys Karena pas makin banyak guys Sementara penontonnya itu-itu saja Jadi usahakan video kita lebih menarik lagi Setidaknya menghibur guys Menghibur atau bermanfaat lebih bagus lagi Oke guys Saya akan contohkan cara upload video real yang benar guys Menurut saya guys Menurut pengalaman saya Saya tidak berniat untuk mengajari Kita tidak ada guru, tidak ada murid disini guys Ini saling berbagi pengalaman guys Oke disini saya sediakan video untuk di upload di real Dan segera kita upload ya guys Tekan selanjutnya Dan disini saya akan memberikan judul Ya apalah judulnya ya Yang menurut kawan-kawan sesuai dengan video lah Kalau saya disini video saya tentang kata-kata Jadi saya harus bikin judul mengenai kata-kata guys Jadi disini saya buat saja penembus beranda Nah penembus beranda Tapi saya akan berikan hashtag-hashtag yang pas guys Contohnya ini guys Saya akan beri hashtag Real FB Ini ada lagi Tanda pagar ya guys Tanda pagar Terus ketik kata-katanya Real Karen Dan disini nanti akan dikumpulkan ke video-video Yang memiliki tagar kata-kata Atau tagar viral real Atau tagar real Karen Nanti akan dikelompokkan ke video situ guys Oke disini banyak sekali Yang harus kita perhatikan Disini haruslah kita pilih publik guys Jangan dipilih teman atau teman Kecuali publikan saja Karena kita ingin mendapatkan penayangan yang lebih tinggi guys Karena profesional ini memang harus publik Dan disini jika ingin menambahkan lokasi bisa Dan kemarin tidak ada ini guys Untuk tambahkan lokasi tidak ada Ini ada lagi yang terbaru Tambahkan topik Dulu Beberapa hari yang lalu Tidak ada tambahkan topik guys Ini yang terbaru Fitur terbaru dari facebook nampaknya Nah disini kita bisa memilih Tiga topik guys Dan Sumpahnya Kawan-kawan ada yang Topiknya resep Masakan Pilih resep Atau Tentang game Pilih game Karena saya Kata-katanya agak lucu Saya pilih komedi Dan kedua Saya pilih teknologi konsumen Dia disini Hanya bisa kita pilih Tiga topik guys Maksimalnya Nah silahkan pilih Sesuai video Sobat-sobat semuanya ya guys Fungsi tambahkan topik Adalah gunanya Agar facebook nanti mengerti Video kita diarahkan kemana Untuk awal pertama kalinya nanti Setelah kita upload guys Jadi lebih mudah nanti Video kita mendapatkan penayangan Dan mudah Mendapatkan Para Peware yang Sesuai Dengan Peminat video kita guys Oke Dan saya pilih disini Mobil dan truk Karena Video-video saya Dipenuhi dengan Video-video mobil dan truk guys Yang saya edit Dan memberikan Sontelolet guys Yang viral sekarang ini Oke guys Setelahnya Kita cek lagi ke bawah Scroll lagi ke bawah guys Disini promosikan real Dan promosikan real ini Membayar guys Kita membayar facebook Jadi saya tidak mau Saya non aktifkan saja Dan scroll lagi ke bawah Disini aktifkan starnya guys Apabila nanti Ada Viewer ingin mengirimkan star Mereka bisa mengirimkannya guys Dan terakhir kita cek Hasilkan uang Monetisasi Disini sudah centang biru semua Facebook ini sebenarnya Sangat mudah Dimengerti guys Dan orang awam pun Sangat mudah mengerti Dengan Fitur-fitur facebook ini guys Dan kita sebagai Content creator Harus mengerti Bagaimana Facebook menyedurkan Video-video kita Bagaimana sistemnya guys Jadi kita harus Belajari secara Mendalam guys Oke guys Dan Tetap semangat guys Untuk upload video Mudah-mudahan Makin sukses Oh ya guys Jangan lupa Bantu juga Subscribe channel ini Agar lebih cepat Berkembang dan memberikan Informasi-informasi Yang seimbang tentunya Salam hangat dari Hobi Menghel channel Sampai jumpa Di video berikutnya Thank you Terima kasih telah menonton